La 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 Ketika anak-anak mendengarkan atau mendapat sapaan Salam Pramuka Hai semuanya Assalamualaikum Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua Nah ini sesuai judulnya ini kegiatan aku dari pagi sampai sore Nah ini masih sama ya polanya itu bekerja terus nanti sampai rumah itu bersih-bersih Jadi aktivitas sekarang memang berbeda terutama untuk bekerja itu dimulai dari jam 7 sampai jam 14 Atau jam 2.00 nah ini kebetulan ada kegiatan Berluka makanya ini bisa dengan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 2 Nah ini ada kolam kalau lihat ikan seperti ini tuh rasanya memang Adem jadi kayak pengen punya itu loh nah ini kebetulan sudah pulang dari tujuan tadi ini mampir di tempat penjualan ikan Karena waktunya sudah sore para penjual itu posisinya memang sudah duduk seperti ini Kalau siang itu masih duduk yang di bagian atas itu yang masih ada kursinya nah ini kebetulan sudah sore Nah ini beberapa kali video aku sudah ya Nah ini sampai rumah ikan yang dibeli tadi dipersihkan Nah rencananya ini mau digoreng Nah nilainya ngirisnya itu seperti ini dibuat lebar Nah kebetulan ada nangkah ini mau dibuka Kalau sebesar ini kalau beli itu harganya Rp50.000 Nah ini mau dibisah Biasa ya kalau nangkah itu ada Apa istilahnya Lami Nah ini yang kecil-kecil seperti ini Nah ini untuk buahnya Nanti bisa disimpan di freezer Nah kembali ke masakan tadi Ini sudah jadi tinggal menikmati Tadi aku tidak ambil prosesnya ya Ini yang tahap akhir Alhamdulillah bisa menikmati inilah goreng Nah ini kebetulan si kecil Karena kalau sudah di rumah Ini memang waktunya tersita buat si kecil ini Jadi harus mendampingi Karena waktunya memang tidak bisa diganti ya Karena untuk lamanya memang Satu dua tiga tahun Tapi Alhamdulillah mencoba untuk menikmati Nah kalau misalnya sudah sore Itu bisa disambi dengan bersih-bersih Nah kebetulan ayahnya itu cuci karpet Kalau sudah dengan air Biasanya sudah langsung jadi ikut-ikutan bantu Senang banget Apalagi dikasih kesempatan seperti ini Kadang kan kalau anak dilarang Karena pas pilek sakit Cuman kalau sehat seperti ini ya biarkan Dia asik dengan dunianya Nah ini untuk si kecil ini Kalau sore memang sampai nanti selepas maghrib Itu dimong Biar nanti kalau istirahat itu biar lebih maksimal Apalagi kalau dikasih mainan seperti ini Biasanya nanti cepat lah Karena kalau dengan air Biasanya kan nanti makannya juga lahat Karena terasa lapar banget Nah makannya salah satu Kalau misalnya pas sihat ya sudah dibiarkan Dia bermain Yang penting dijaga tidak sampai terjadi apa-apa Nah ini kegiatan aku ya teman-teman Dari pagi sampai sore Apalagi pas weekend atau pas hari sabto itu Waktunya juga lebih panjang Jadi untuk bersih-bersih rumah ini Sekalian dari yang samping, depan Nanti sampai samping lagi Biasanya memang dikerjakan berurutan Nah ini sekecil masih main dengan asiknya Nah ini Kalau misalnya di shoot ya Kalau ambil posisi yang lain Itu biasanya memang kurang pas Makanya ini aku biarkan untuk video aku ini Apa adanya Jadi ini kegiatan aku sehari-hari Tidak ada rekayasa Memang seperti ini Jadi mungkin ada teman yang sama Kalau di depan aku ini kan ada di pedesaan Berbeda dengan teman-teman yang lain Nah ini ada fikiran Kalau yang bagian teras utara Ini seperti ini Pengennya itu di makeover Untuk bagian lantainya ya diganti Terus bagian dindingnya dikasih Semen biar halus Biar bisa dicat Jadi lebih cantik lagi Mudah-mudahan lain kali atau lain waktu Bisa dikasih rezeki yang lebih Jadi bisa untuk memperbaiki Nah ini sudah sampai di bagian depan Pokoknya kalau libur atau sudah di rumah itu Kegiatannya memang seperti ini Nah Alhamdulillah Suami juga berperan penuh Jadi bisa pekerjaan itu Tidak ada Yang misah-misah Antara laki atau perempuan Nah demikian ya tadi Untuk video aku kali ini ya teman-teman Mungkin lain kali aku share Untuk makeover Karena banyak sekali tempat atau support Yang harus diperbaiki Karena mengingat budget Ya semampunya Jadi tidak memaksakan sekaligus Semoga bermanfaat Apa yang aku share ini Jadi buat motivasi diri aku sendiri Untuk selalu upload video di youtube Mudah-mudahan apa yang aku kerjakan ini Bisa nantinya memberikan manfaat Buat kalian semua Yang jelas Menyemangati diri sendiri itu juga penting Bukan pengen pamer atau bagaimana Yang jelas hanya untuk Kegiatan Mudah-mudahan ada rezeki lebih dari youtube ini Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya Yang masih ajak itu-itu saja Bersih-bersih Atau kegiatan sehari-hari Nah terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya